Intro Ya terima kasih Anda masih di E-News Malam Pemirsa ribuan pengunjuk rasa kembali turun ke jalan-jalan di Kuala Lumpur hari ini Pengunduran diri Perdana Menteri Najib Razak Karena skandal keuangan menjadi tuntutan utama para demonstran Ribuan pengunjuk rasa tetap bersikuku atas tuntutan mereka Bahwa Perdana Menteri Najib Razak harus mundur dari jabatannya saat ini Pengunjuk rasa yang mengatasnamakan diri mereka bersih tersebut Bahkan bermalam di jalan-jalan di Kuala Lumpur Demi memperlihatkan keseriusan mereka kali ini Polisi memperkirakan jumlah pengunjuk rasa pada hari pertama Sabtu kemarin Mencapai 25 ribu orang Sementara pihak demonstran yang menamakan diri mereka bersih menyatakan Akan ada 200 ribu pengunjuk rasa hadir dalam unjuk rasa hari ini Unjuk rasa ini akan berakhir tengah malam nanti Saat peringatan Hari Nasional ke-58 Malaysia Unjuk rasa terjadi karena bocornya sebuah surat yang menyatakan bahwa Najib Razak Telah menerima dana lebih dari 600 juta USD dari pihak tanpa nama atas rekening pribadinya Terima kasih telah menerima Terima kasih.